Untung lo mudah gua perdayai. Selaka kalo sampe Umbi Bowo tau dirinya punya keturunan yang masih hidup. Bisa-bisa warisannya Umbi Bowo nanti jatuhnya ke anaknya Dita. Aku juga perlu diskusi sama dia. Apa kau harus cerita ke Umbi Bowo atau engga? Bi, tuh gilaan pak bos pergi, bunuh langsung telepon-teponan. Saya mah yakin dia pasti telepon pacarnya. Umbi Bowo. Kamu itu ya kepo aja masuk ke... Bi, ini tuh penting Bi. Gimana kalo... Kok kosong sih Bibi? Waduh, kita kan lagi masak. Waduh, Biyong. Dru, hari ini kamu sibuk ga? Apa bisa kita ketemu di cafe Lovely hari ini? Ada sesuatu yang penting yang mau aku bicarain sama kamu. Oke Andrew, makasih ya. Jangan lupa ya. KENJAMin, bize mau ikan dia. KENJAMIN! 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 Pak, kayaknya ada yang ngikuti kita dari belakang. Iya, Pak. Kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa kalian ngalahin mobil saya? Aduh! 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 Amut! 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 Hei, denger ya? Dipta udah mati, kalau lu masih nyari dia, lu juga ikutan mati. Bos! Halo. Halo, Bos. Tugas sudah kami selesaikan dengan baik, Bos. Bagus. Kamu udah kasih pesan ya, kan? Sudah, Bos. Sesuai yang Bos arahkan. Bagus. Kalau Om Wibowo dengar ini langsung dari Ronald, Om Wibowo pasti nggak akan lagi mencari tahu mengenai keberadaannya Dipta. Terima kasih. Hai, Om. Baik, baik. Ini ada berkas yang harus Om Periksa sama Om Pantai. Iya. Ini aja, kan? Ya. Ya, Nalt. Gimana? Apa udah ada kabar terbaru tentang Dipta? Maaf, Pak. Saya nelpon bukan untuk ngasih kabar itu. Tapi, saya ingin mengundurkan diri dari tugas mencari Dipta. Loh, Nalt? Ada apa sih, Nalt? Ada masalah apa ini? Nalt, apa ini ada masalah sama bayaran kamu? Nalt, tolong saya. Demi Dipta, saya akan bayar berapa pun yang kamu minta. Saya akan transfer kamu, Nalt. Nalt, kalau perlu, saya akan naikin bayaran kamu. Oke? Maaf, Pak. Bukan itu masalahnya. Saya melakukan ini karena sudah terbukti bahwa Dipta itu sudah meninggal, Pak. Tapi, kalau Bapak masih penasaran, maaf, Pak. Saya nggak bisa. Saya persilahkan Pak Wibowo untuk mencari pengganti saya untuk mencari Dipta. Nalt, tapi Nalt... Ronald! Loh! Kedok. Saya tidak usahkan. Kedok... Kedok. Dia akan menghendam Mastibab Sink. because have jemotu. Nak också datang akan menjadi teria basically. Kita tidak pernah meraih sampai saat ini går. Kenapa Om? Om gak tau lagi deh gimana cara cari Dipta Karena Om yakin Dipta itu masih hidup Raya Terserah orang lain mau bilang apa dia udah meninggal Terserah I don't care Om sama sekali gak percaya Udah Om tenang dulu ya Om Mungkin ini tuh udah saatnya Om move on Om itu harus udah bisa nerima kenyataan lo Om Om tuh nyiksa diri Om sendiri Atau gini Kalau Om mau bikin tahlilan Atau acara lain untuk doain Mas Dipta Freya pasti bantu kok Kamu bicara apa Freya Kamu tuh gak boleh ngacok seperti itu ya Dipta itu masih hidup Freya Kalaupun nanti mau ngadain pengajian Pengajian yang mendoakan supaya Dipta Tepat ditemukan Bukan seperti itu Pokoknya Om akan mau cari Dipta Walaupun ada yang bantuin Om Tepat ditemukan Aku juga belum lama kok. Nuna, sebenarnya apa yang ingin kamu bicarakan sama aku? Sampai kamu minta aku untuk datang kesini. Jadi begini, Drew. Aku ingin membicarakan tentang... Kehamilan aku. Kamu? Hamil? Iya, Drew. Aku lagi hamil anaknya Mas Dipta. Dan karena itu... Aku ingin sekali memberitahukan berita ini sama Omi Bobo. Maksud aku begini, Drew. Aku akan terus merasa bersalah... Kalau seandainya aku menutupi rahasia ini terus dari Omi Bobo. Aku sama sekali gak berharap apapun. Apalagi warisan. Tapi aku merasa Omi Bobo itu berhak tahu. Meskipun sudah gak ada Mas Dipta. Tapi masih ada keturunannya. Dengan tahunya Omi Bobo tentang anak ini... Siapa tahu bisa menjadi penghibur setelah dia kehilangan Mas Dipta. Menurut kamu gimana, Drew? Menurut kamu gimana, Drew? Menurut kamu gimana, Drew? Tapi... Tapi... Tapi apa, Drew? Ada masalah. Aku kasian melihat Omi Bobo terus memikirkan Dipta setiap hari. Kamu gak lupa, kan? Dipta pernah menitipkan pesan ke aku... ...untuk merahasiakan mengenai pernikahan kalian berdua dari Omi Bobo. Karena... Keputusan Dipta itu bukan karena tanpa alasan. Itu semua karena Dipta sangat mengenal karakter papanya sendiri, Nuna. Dan aku merasa... Sekarang bukanlah waktu yang tempat untuk menjelaskan semuanya ke Omi Bobo. Karena kalau sampai Omi Bobo tahu mengenai berita ini... Dia pasti akan sangat marah. Dan... Aku gak mau... Sampai... Omi Bobo menuduh kamu telah menyembunyikan Dipta dulu. Apalagi... Setelah Omi Bobo tahu... Kalau kamu sedang mengandung cucunya... Aku yakin... Dia pasti akan menuntut... Dan merebut hak aso anak kamu... Dari tangan kamu. Kamu... Kamu... Pasti gak kepikiran sampai sejauh ini kan, Nuna. Karena... Kamu gak tahu bagaimana kesehariannya Omi Bobo. Tapi apa mungkin Omi Bobo akan seperti itu, Nuna? Aku sangat yakin... Dengan segala kekuasaan yang dimiliki oleh Omi Bobo saat ini... Sangat mudah bagi dia untuk melakukan hal tersebut, Nuna. Jadi saran aku... Kalau kamu gak ingin kehilangan hak aso anak kamu... Sebaiknya... Untuk selamanya... Jangan pernah kasih tahu rahasia ini... Ke Omi Bobo. Aku gak mau kehilangan anak aku, Nuna. Aku akan ikuti saran kamu. Aku pamit pulang, ya. Terima kasih atas waktunya. Iya, Nuna. Sama-sama. Untung lo mudah gua perdayai. Selaka kalo sampe Omi Bobo tau dirinya punya keturunan yang masih hidup. Bisa-bisa warisannya Omi Bobo nanti jatuhnya ke anaknya Dipta. Gua harus jaga ini. Jangan sampe terjadi. Itu terjadi. Terima kasih tu. Terima kasih.